Gila, untuk bagian cave-nya, disini juga udah keren banget gede-gede guys Ya, dipenuhi dengan glowing orb kayak gini Untuk Aurora Midnight-nya temen-temen Wow, di-go Yo, halo sobat shaders Balik lagi sama aku Hendra di channel Hendra Max Oke guys, jadi di video kali ini Aku bakalan membagikan top 1 shaders Yang pastinya udah realistik dan pastinya udah colorful Kayak gini gitu guys Wow, di-guys Jika kalian penasaran dengan shaders-nya Kita bakalan langsung aja Soke shaders-nya temen-temen And let's go Oke guys, dan ya untuk nama shaders kali ini Yaitu Newbie X Mejaru Shaders Ya guys, ya Only di mini-crop patch aja ya temen-temen Oke, dan disini juga ada untuk bagian resolusinya Dari bagian default Dan yang lainnya gitu guys Yang paling tinggi juga cuy Oke, kita bakalan pake yang default aja temen-temen And let's go Oke guys, dan ya aku sudah berada di dalam world Ya oke, yang pertama disini kita bakalan bahas Dari bagian pencahayaan sekelilingnya terlebih dahulu ya temen-temen Seperti biasa cuy Oke, dan ya disini untuk bagian pencahayaan sekelilingnya Kurang lebih kayak gini Dan udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya Dan udah colorful banget temen-temen Untuk bagian warna-warna kayak gini Dan ya disini juga ada untuk goyangan rumputnya kayak gitu Smooth banget ya guys ya Dan wow, disini juga ada untuk bagian shadow pohonnya yang tipis-tipis kayak gini temen-temen Dan untuk bagian daun pohonnya juga udah bergoyang kayak gitu cuy Wow, di guys mantap jiwa ya guys ya Dan ini cocok banget untuk player-player yang buat gini guys ya Kayak map gitu ya temen-temen Kayak showcase apa-apa gitu Pake shaders ini cerah banget cuy Oke, dan disini untuk bagian penerangannya Lenteranya gitu udah ada efek dari goyangannya juga Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian penerangan di bagian siang harinya gitu guys ya Atau bagian pagi harinya gitu ya temen-temen Oke, dan ya pagi menjelang siang ya istilahnya ya temen-temen Dan ya disini untuk bagian langitnya kayak gini bergradasi gitu Dan bagian awannya Oke, dan disini juga untuk bagian airnya Kalau dari atas kayak gini temen-temen Oke, kurang lebih kayak gitu Dan ya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Kita bakalan coba melihat bagian airnya temen-temen Dan ya kita bakalan coba lihat dulu di bagian pasirnya Ini terlalu cerah juga guys ya Untuk bagian pasirnya Dan disini untuk bagian airnya kayak gini Oke, warna biru gini guys ya Wow, di guys Disini juga ada untuk bagian dari efek gelombang pinggiran airnya cuy Oke, kurang lebih kayak gitu untuk bagian permukaan airnya Dan di dalam airnya kurang lebih kayak gini temen-temen Wow, di guys Oke, disini juga kayak ada cerah-cerah gitu guys ya Di bagian pinggirannya gitu Karena sinar matanya yang masuk ya guys ya mungkin kayak gitu Dan disini untuk bagian di dalam airnya kayak gini Dan gak terlalu gelap Dan ya kurang lebih gak terlalu cerah juga ya guys ya Kurang lebih kayak gini untuk bagian di dalam airnya Dan ya disini juga udah ada untuk bagian penerangannya Oke, untuk bagian penerangannya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Warnanya kayak biru-biru gini oke Udah bikin cerah gitu guys ya untuk bagian di dalam airnya kayak gini Penerangan di dalam airnya kayak gini gitu guys ya Dan pastinya ringan gitu untuk di dalam airnya gitu guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini temen-temen Mantap jiwa banget untuk bagian penerangannya Dan bagian dalam airnya kayak gini cuy Wow, di guys Mantap jiwa ya guys ya Oke, selanjutnya disini juga ada untuk bagian wheatnya temen-temen Atau bagian dari tanamannya kayak gini gitu guys ya Oke, disini juga udah kelihatan banget untuk goyangannya Dan smooth banget kayak gini cuy Wow, di guys Oke, kita bakalan coba melihat bagian suasananya Dari bagian yang pertama suasana sunrise ya guys ya Oke, disini untuk bagian suasana sunrise Dan ya kurang lebih kayak gini Kalau kita melihat dari sini Dan ya untuk bagian langitnya Udah kayak warna merah muda gitu guys ya Warna pink gitu gradasinya Oke, wow, di guys Mantap jiwa sekali Dan untuk bagian matahari juga udah bersinar kayak gitu Dan disini untuk bagian suasananya estetik kayak gini gitu guys ya Dari gradasinya itu keren banget temen-temen Warna biru muda Dan bagian warna merah muda kayak gini cuy Wow, di guys Oke, dan ya disini juga udah mulai cerah gitu ya guys ya Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian suasana sunrise-nya temen-temen Kita bakal lanjut aja Melihat bagian suasana sunset-nya gitu guys ya Oke, kita bakalan lihat dari bagian sebelah sini ya guys ya Oke, disini kita bakalan time set menjadi sunset Dan ya Oke guys, untuk bagian suasana sunset-nya kurang lebih kayak gini temen-temen Dan wow, di guys Disini untuk bagian airnya juga kena ya guys ya Kayak sinar matahari gitu Dan disini untuk bagian mataharinya udah lebih bersinar gitu Dan bagian gradasi langitnya kayak gini Awannya juga ikut berwarna merah muda kayak gini ya guys ya Jadi lebih keren dan estetik gitu ya temen-temen Dan disini juga untuk bagian airnya ya temen-temen Wow, di guys Ikut bergradasi gini Warna merah muda dan warna biru kayak gitu Dan ya Disini untuk bagian langitnya estetik banget gitu guys Ya keren banget temen-temen Oke Dan ya kurang lebih kayak gitu temen-temen Wow Di guys Ini langsung hujan ya temen-temen Oke Kita bakal lanjut aja ke bagian hujannya temen-temen Oke Untuk bagian hujan kurang lebih kayak gini Wow Disini untuk bagian rintikan air hujannya Dan bagian tetesan air hujannya kurang lebih kayak gini ya guys ya Masih seperti ini temen-temen Oke Seperti bawaan Minecraft-nya Kayak paniknya gitu Dan kurang lebih kayak gitu Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian suasana midnight-nya gitu guys ya Dan ya Disini untuk bagian penerangan malemnya kayak gini Dan wow Di guys Ada aurora midnight-nya ternyata guys ya Disini untuk bagian langit malemnya Ada aurora midnight-nya kayak gini Cuk Keren banget ya guys ya Dan disini untuk bagian langit malemnya Dipenuhi dengan bintang-bintang kayak gini Dan aurora malem kayak gitu guys ya Wow Gila banget sih Untuk shader sekali ini gitu guys ya Disana juga untuk bulannya udah 3D kayak gitu Dan ya Raldi kayak gini Untuk bagian langit malemnya Dan ya disini juga ada Untuk bagian penerangan malemnya temen-temen Dari atas kayak gini gitu guys ya Dan udah cukup cerah banget temen-temen Wow Di guys Disini juga untuk dari bawahnya kayak gini gitu guys ya Keren banget ya temen-temen Selanjutnya disini juga kita bakalan Coba melihat bagian suasana Di bagian gua ya gitu guys ya Atau bagian penerangan di dalam cave-nya Oke Dan ya disini untuk bagian dalam cave-nya Kurang lebih kayak gini gitu guys ya Disini juga untuk bagian air Kalau Berada di pinggiran gitu Udah ada efek goyangannya gitu guys ya Oke Dan ya disini untuk bagian cave-nya Kurang lebih kayak gini Dan ya udah cukup cerah juga Untuk bagian penerangan cave-nya Dan dipenuhi dengan bagian efek glowing ore-nya gitu guys ya Wow Guys Gila banget sih temen-temen Dan ya Untuk bagian ore-nya kayak gitu gitu guys ya Oke disini Kayaknya motifnya lebih Gimana ya guys ya Untuk bagian motif ore-nya Kayak besar-besar gitu Untuk bagian Cahayanya gitu guys ya Mungkin Gak ada klip-klipnya juga Dan oke Kurang lebih kayak gini lah temen-temen Untuk bagian ore-nya Oke guys Semoga sekian dulu untuk videoku kali ini Jika kalian suka dengan shaders-nya Kalian bisa langsung aja Download di pin kolom komentar ya temen-temen Dan ya sebelum kalian download Jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Agar aku lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih meniliki cuy Mantap Jawa guys ya Dan ya Aku Enra Max And see you next video And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax